Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Sepilar Kebun Terima kasih telah menonton! Berpaksa saya gunakan parang guys, karena saya tidak gunting Jadi agak berkesan juga lah, hanya menggunakan parang Ini rosak, kenapa makan giyuk Rosak, kenapa makan tupai masih banyak buah yang belum masak guys kita pilih-pilih yang masak dulu lah sebelah sini dia kurang buah Oh mungkin tidak berapa kena bajak sini nih tengok dia jarang-jarang jantung pisang guys banyak betul nih semut kecil-kecil lebih buat sarang di buah kokon kalau tengok dari sini cantik Jabo ada kan sekali tengok di belakang dia nah namakan tupai guys beginilah kesan kalau banyak tupai buat dia merah pokok yang sama sana dia punya buah kuning kalau ada tuna pisang masak Oh karena makan surah burung ini banyak buah guys posati ini koko dia tidak akan berubah kalau dia kena lindung oleh pokok lain yang lagi besar ada pun mungkin satu atau dua jelas inilah contohnya nih pokok cantik tapi tidak buah ada juga lah satu tapi ini pun entah beberapa tahun sudah baru dia ada buah Wow ini buah koko dia punya kulit halus Oh tidak kasar tengok Allah maa seterai ampai datu wakil sesenangat terjatuh tumbang bikin banyak kerja sejanya mau kasih masuk balik mini kokoh pun ada guys kecil saja korang nah macam sebesar 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 serasa Apple sebesar yang sebesar ada lagi di silangan kebondoh kenapa ya dari ah oh Dut jadi aku ada tapak aku di lu no ya tapak kan jadi tapak ya tapak kasih oh oh di kamu lari ya di luar ini lagi terkejut so ini sejadalah hasil buah koko yang kami petik hari ini walaupun tidak banyak tapi syukurlah kan yang penting ada boleh juga lah untuk beli baras 10 kg atau 20 kg so guys sampai disini sejadalah video pada kali ini thank you karena menonton sampai habis jangan lupa like, share, subscribe dan juga komen oke jumpa lagi di video seterusnya bye bye